Sekelompok masa di distrik Nimboran Kabupaten Jayapura, Papua melakukan aksi anarkis dengan membakar markas polsek Nimboran pada Senin 2 Agustus sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Markas polisi sektor Nimboran ludus dibakar sekelompok masa yang marah karena tak terima dengan tembakan polisi yang salah sasaran. Tembakan polisi mengenai salah satu warga setempat. Menurut Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Matthew Stefakiri, kejadian pembakar markas polsek Nimboran berawal dari adanya pemerasan dan penutupan jalan. Aksi tersebut dilakukan oleh sejumlah orang dalam keadaan mabuk di Kampung Pobaim, distrik Nimboran. Petugas yang menerima laporan langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Namun saat hendak diperiksa, warga yang dilaporkan berusaha menyerang petugas Brigadir Polisi Kepala PY dengan linggis sehingga polisi mengeluarkan tembakan peringatan. Namun para pelaku berusaha menyerang sehingga petugas melepaskan tembakan ke arah bawah. Tembakan tersebut diduga mengenai seorang warga setempat. Warga yang tidak terima dengan tindakan itu kemudian mengamuk hingga membakar markas polsek Nimboran. Isu itu keluar dari keluarganya bahwa meninggal. Kalau tidak salah, itu yang membuat masyarakat respon datang ke kantor. Dan karena waktu itu memang masih sepi ya, sehingga mereka melakukan pembataran. Fakhiri menyebut telah menurunkan petugas untuk melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut. Termasuk pula memeriksa anggota polisi yang melakukan penembakan. Sementara warga yang terkena tembakan, kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah AB Pura. Fakhiri menyebut telah menurunkan petugas untuk melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut. Termasuk pula memeriksa anggota polisi yang melakukan penembakan. Sementara warga yang terkena tembakan, kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah AB Pura. Dari Jayapura, Papua, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!